Yang pemirsa wakil Bupati Bungo, Haji Syafruddin Dwi Aprianto, selaku Ketua Kuartir Jabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo, melepas secara resmi kontingen peserta Raimuna Daerah Provinsi Jambi. Kuarcap Bungo mengirim 32 peserta untuk mengikuti Raimuna Daerah Jambi. Wakil Bupati Bungo, Haji Syafruddin Dwi Aprianto, selaku Ketua Kuartir Jabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo, melepas secara resmi kontingen peserta Raimuna Daerah Provinsi Jambi pada Kamis 25 Mei 2023 di Bumi Perkemahan Cadika Bungo. Kuarcap Gerakan Pramuka Bungo sendiri akan mengirim 32 peserta dan 10 pembina. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan tongkat dan bendera dari Ketua Kuarcap ke kakak pembina. Dalam penyerahan tongkat dan bendera tersebut, Wakil Bupati berpesan untuk menjaga nama Baik Bungo di Provinsi. Raimuna Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 sedianya akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Sungai Gelam Jambi dan akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 31 Mei 2023. Ketua Kuarcap mengatakan 32 orang yang tergabung dalam kontingen peserta Raimuna Daerah Provinsi ini adalah yang terpilih dari yang terbaik melalui seleksi yang ketat. Apri berharap kepada peserta yang mengikuti Raimuna tersebut untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin, agar setelah pulang dari nantinya dapat membagi ilmunya yang didapat. Ia juga berharap peserta dari Kuarcap Bungo bisa terpilih untuk mengikuti Raimuna Nasional. Ketua Kuarcap Bungo tersebut juga menitipkan pesan agar nama kuartir Jabang Bungo bisa dijaga dan bisa meraih prestasi di Raimuna Daerah Jambi. Kegiatan Raimuna Daerah ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Kuarcap Bungo akan mengatakan pemotor Bungo untuk mengikuti Ketua Raimuna Daerah Jambi yang dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2003 di Jambi. Itu kita berharap kepada 32 orang kontringen dari Kuarcap Bungo-Ketua Raimuna daerah Jambi. Agar mereka betul-betul bisa dikepikirkan dengan baik dan bisa menjaga nama baik Kuarcap Bungo-Ketua Raimuna daerah Jambi juga menjaga nama baik Kabupaten Jambi. Karena mereka nanti akan berinteraksi bertemu dengan 11 kuarcap yang lain di Jambi. Karena itu mereka adalah anggota pemukai yang terpilih dan sudah teruji lewat zilisi ketat. Mudah-mudahan mereka semua bisa mengikuti semua kegiatan dan dalam kompetisi nanti mereka juga akan mendapat aset terbaik dan mudah-mudahan juga ada mereka nanti yang terpilih untuk mengikuti Raimuna Nasional di Jambi, Jakarta mewakili Wardah Agaragapun Kabupaten Jambi sebagai selamat.